Intro Sintayong punya jurus aneh, salah satu wonderkit gahar dicoret dari daftar squad Garuda. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari anda untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian gak ketinggalan berita menarik dari channel ini. Kalau sudah, kami ucapkan terima kasih. Intro Jurus aneh mulai diperlihatkan pelatih timnas Indonesia Sintayong, pemain gahar di FIFA Match Day justru dicoret dari timnas Indonesia. Pemain yang dicoret itu adalah Riki Kambuaya, pemain yang memperlihatkan asik ciamit pada laga Indonesia versus Timur Leste dalam ajang internasional FIFA Match Day. Riki Kambuaya sangat memegang peran penting pada laga itu, akselerasi menawannya membawa warna beda. Nilai transfernya melejit ke angka 225.000 euro setelah perhelatan piala AFF 2020, dari sebesar 125.000 euro pada bulan Juni lantaran penampilan apiknya. Jika saja tidak ada gol penyeimbang dari Riki Kambuaya, boleh jadi Indonesia kalah dari Timur Leste. Dia kerap bergerak bebas menyusuri berbagai sisi lapangan pertandingan. Operan-operan yang dia lakukan juga lebih tajam dibandingkan sebelumnya. Hasilnya, Timur Leste yang sempat memimpin dibuat diam seribu bahasa. Gol Riki Kambuaya digadang-gadang telah membuat semangat squad Garuda untuk menjadi lebih baik. Tapi sayang, Riki Kambuaya dipastikan tidak akan dapat bermain di ajang piala AFF U23. Namanya dicoret pelatih timnas Indonesia, Sim Taeyong. Pelatih asal Korea Selatan itu terpaksa mencoret Riki Kambuaya lantaran wonderkid itu kini telah berusia 25 tahun. Untuk diketahui, Riki Kambuaya lahir di Sorong pada 5 Mei 1996. Bagaimana menurut kalian? Cukup sekian berita yang kami rangkum. Sampai jumpa di berita selanjutnya. Terima kasih telah menonton!